Tahu nama Oki Istiana Dewi? Oki ini aktris, penulis sekaligus kakaknya Ria Ricis. Dia mengajak umat Islam bela Palestina dari serangan Israel. Sebenarnya ya bagus sih kalau ada selebritis yang mengajak publik peduli pada nasib warga dunia yang sedang menderita. Tapi sayangnya dia itu tidak mengajak masyarakat peduli karena alasan kemanusiaan. Alasan dia adalah sepeduhnya alasan agama. Jadi Oki posting video ceramahnya di akun tiktok miliknya, at Oki Istiana Dewi. Dalam video itu dia bilang umat Islam harus membela Palestina sebagai sesama muslim. Kalau kita nggak bisa terjun mengikuti perang katanya, kita bisa doakan mereka setiap kita melaksanakan sholat. Dia bilang ada sejumlah alasan kenapa umat Islam harus peduli pada nasib Palestina. Pertama, keberadaan masjid Al-Aqsa yang kini berada di dalam kekuasaan Israel. Masjid ini katanya jadi kiblat pertama umat Islam sebelum dipindah ke Masjid Al-Haram, Mekah. Masjid Al-Aqsa juga jadi masjid tertua yang dimiliki oleh umat Islam. Kedua, Palestina katanya adalah negerinya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul katanya diketahui pernah tinggal dan berdakwah di sana. Ketiga, Palestina jadi tempat berkumpulnya seluruh umat pada saat kiamat. Pada saat kiamat katanya Dajjal akan terbunuh oleh nabi Isa AS di Palestina. Itulah yang disebut Oki sebagai alasan kenapa umat Islam harus peduli dengan nasib kaum Palestina. Sedihnya Oki sama sekali tidak menyebut alasan kemanusiaan. Padahal apa yang terjadi di Gaza sekarang ini sungguh menyedihkan. Ribuan orang sudah tewas gara-gara perang Hamas lawan Israel. Penduduk Gaza juga harus hidup dengan kekurangan makanan dan bantuan kesehatan. Rumah mereka hancur, aliran listrik dan air padam. Kok itu sama sekali nggak disebut? Dan yang menderita itu bukan cuma umat Islam loh. Tapi juga umat Kristen dan umat Yahudi. Oki mungkin masih melihat perang antara Israel dan Hamas dengan cara pandang hitam putih. Seolah-olah ini adalah perang antara muslim dan non-muslim. Padahal ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak mengenal sekat agama. Sebagai seorang influencer sekaligus doktor, Oki sebenarnya bisa lebih mengajarkan publik untuk mengutamakan cara pandang kemanusiaan. Dan mungkin mendorong pemerintah Indonesia membantu tercapainya cara penyelesaian damai. Yuk perluas horizon kemanusiaan kita.